Kita harus wujudkan ke dalam film, jangan pakai wacana lagi. Mas Mangki atau Topping Monyet, The Evolution of Darwin's Theory itu adalah proyek yang saya buat untuk menguji coba saya apakah mampu menjadi sutradara film dokumenter. Memang background saya adalah lulus dari kuliah sebagai sutradara film fiksi, ditambah dengan pengalaman menjadi sinematografi beberapa teman-teman yang dari luar negeri untuk film dokumenter. Dan saya tertantang untuk mencoba apakah saya mampu membuat satu film tanpa mereka-mereka ini. Artinya saya harus berjuang untuk mengetes saya apakah saya bisa. Ini yang saya sebut dengan film independent. Film independent adalah bukan film anak baru bikin film, bukan. Film independent adalah film kebebasan, sangat bebas sekali. Bahkan kamu tidak ada klien yang akan kamu presentasikan. Kalau kamu sudah happy, log. Editor happy, log. Sound designer happy, log. Semua happy, print filmnya. Tidak ada lagi presentasi ke klien, presentasi ke produser. Produser tidak setuju, harus ubah begini, begini, begini. Kliennya tidak setuju, berdebat, harus cari jalan tengah, bla 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 bla. Akhirnya 30 persen suara dari sutradara, 70 persen suara dari produser, sisanya suara dari klien. Jadi Anda sebagai sutradara hanya punya 30 persen di dalam satu film itu. Suara Anda, selebihnya ditentukan oleh produser dan juga klien yang punya uang. Itu kalau kita berbicara mengenai sebuah industri. Karena itu banyak pembuat film yang sangat profesional. Dia punya sesuatu yang ingin dia utarakan di dalam sebuah film itu. Saya ingin mencoba gaya saya seperti begini, 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 begini. Tetapi tidak akan mungkin terlaksana ketika di sebuah industri. Sehingga dia membutuhkan independen sebagai medium untuk uji coba dia. Dengan teori yang baru dia dapat itu, memang dia membutuhkan media independen itu untuk try out. Nah, kalau sukses, ini akan menjadi acuan dia ke proyek-proyek di industri nantinya. Dulu frame terbalik-terbalik itu sangat dimarahin sama produser. Sangat gerak dikit kamera, produser tidak setuju, klien tidak setuju. Tetapi sekarang klien yang minta agar bergerak kamera semuanya. Karena dia mengikuti yang sudah ada. Dan kita sebagai seniman memunculkan yang ada itu. Karena itu kita harus putar otak terus agar penonton tidak lari dari penikmat film. Jangan sampai penonton larinya ke Youtube semua. Ke Youtubers-Youtubers nonton-nonton Youtubers TikTok dan segala macamnya. Pekerjaan sinias saat ini cukup berat. Persaingan platform digital dan segala macamnya ini sangat berbahaya untuk mengganggu film secara seni, budaya, informasi, dan entertainment. Syukur-syukur penonton masih bisa menikmati sebuah artisan di dalam sebuah film. Tetapi cukup berat juga kalau tanpa menggunakan keartisan dalam sebuah film. Jangan-jangan penonton lebih suka nonton TikTok. Kalau dibilang cewek cantik sih, lebih banyak yang di TikTok yang lebih cantik daripada bintang film sekarang. Ini yang sangat sulit. Jadi kalau kita masih menggunakan pola-pola bikin film dengan cara old school, kita akan kalah dengan bloggers, Youtubers yang dengan kamera gimbalnya itu. Jadi kita sebagai sinias, sebagai pekerja seni harus terus memutar otak untuk membuat sebuah eksperimental agar penonton tidak lari dari penikmat film menjadi penikmat Youtube. Ini yang sangat bahaya. Oke, kita kembali kepada tema. Tema itu bisa muncul dari mana saja. Kamu lagi bengong, bisa muncul. Kamu lagi di toilet, lagi pup. Bisa muncul tiba-tiba boom. Bahkan ada dialog di film Darling is Darling. Jangan sampai nanti lagi pup muncul ide, pasti idenya jorok. Dia bilang gitu loh. Karena ide itu datang di tempat yang jorok. Beda kalau kita lagi ngaji, ide datang. Itu lebih bagus katanya. Di dalam film Darling is Darling, para kiai dan seniman, dangdut para anak pantura berdiskusi mengenai ide. Makanya dia bilang, itikar untuk mendapatkan ide-ide yang bagus dari langit. Bukan dari toilet katanya. Tapi menurut saya, dari segi seniman, apa saja itu bisa datang sebuah ide. Hendaknya kalau Anda tiba-tiba muncul ide itu, langsung catat. Baik itu di handphone, apapun. Tolong catat, jangan sampai Anda, aku ingat kok, nanti sepas sampai rumah aku akan tulis. Tidak bisa, Anda akan lupa. Tadi saya ada ide, tapi apa ya tadi ya? Mengenai apa ya? Lupa. Nah, itu. Hendaknya ketika ada ide itu, langsung tulis. Penting tidak penting, suka tidak suka, belum ada dana, atau belum ada keinginan bikin film, tulis aja. Nanti di situ Anda mempunyai seperti bank tema cerita di dalam buku Anda. Anda punya banyak cerita-cerita. Tinggal Anda mau goreng yang mana dulu nih ceritanya. Begitu loh. Tetapi kalau untuk film independen, kita bebas dari segala macemnya. Kita bebas dari pemilik modal, kita bebas juga dalam memasarkan film itu. Sesuka-suka kita, kita punya trik, kita punya gaya, kita punya ini. Dari media independen inilah kita mau membuktikan kepada industri. Hey, industri, gue punya old school, men. Gue punya yang kayak gini yang keren. Lihat nih. Gitu. Kita harus wujudkan ke dalam film. Jangan pakai wacana lagi. Menurut saya film yang cukup diminatin harus begini. Sekarang jualan omongan itu udah gak laku lagi. Apalagi masih bersifat proposal dan sinopsis udah gak laku lagi. Bahkan produser ingin tahu wujudnya. Makanya disebut ada dummy atau trailer. Cuma tiga scene aja. Sebagai contoh. Pergerakan kamera yang seperti apa sih yang lu maksud itu. Ini dia. Cuma satu scene dari semua scene yang dari satu skenario itu. Kamu pilih satu scene. Bikin sampel istilahnya. Zaman sekarang. Kalau mau dagang itu harus ada sampel. Rokok-rokok aja. Kalau mau dagang ada sampelnya, testernya. Parfum juga. Dan segala macemnya. Ada brosurnya, ada videonya, ada ininya. Semuanya boleh uji coba dulu mobilnya. Kalau suka beli, apa segala macem. Nah, untuk menjual kreativitas ide juga harus seperti itu. Membuat sampel. Nah, seorang profesional sekalipun. Dia membutuhkan media film independen untuk itu. Dia untuk meyakinkan kepada produsernya yang tidak percaya di awal. Kalau gaya sekarang ini lebih keren. Dengan itu dia bisa pamer ini loh yang gua maksud itu. Dia bikin cerita pendek saja gitu loh. Ketika produser itu suka, dia bilang. Ini cerita pendek yang sebenarnya cerita panjangnya seperti ini. Kamu setuju, keluarin uang kamu berapa, kita bikin. Nah, barulah dia memulai proyek yang sebenarnya seperti itu. independen juga, dia bisa juga masuk ke dalam festival-festival film untuk pengakuan secara internasional bahwa style, cara berpikir lu, sudut pandangmu, cara membuat film adalah seperti ini. Jadi, ketika kamu sukses meyakinkan di festival film, maka style itu akan diakui bahkan akan dihatikan istilahnya itu. Sebuah sebuah gaya dalam sinema dokumenter. Saya dengan Leonard waktu bikin film triologi, kita menggunakan style yang kita sebut dengan single shot cinema. Nah, saat itu orang belum tergila-gila dengan kamera bergerak. Kita sudah melakukan itu. Dan bukti bahwa style film dokumenter dengan sistem single shot cinema itu diakui dengan prestasi film-filmnya itu menang di berbagai festival besar seperti Sundance dan Itva dan lainnya. Bahkan, gara-gara style itu juga dia disuruh mengajar di Harvard University selama dua tahun. Dan dia juga sibuk disuruh workshop dari universiti ke satu yang ke yang lainnya untuk style itu. Ketika Harvard menyuruh dia untuk mengembangkan style itu di dalam universitasnya, otomatis style single shot cinema itu sudah diakui. Bahkan dia disuruh menulis buku mengenai teori single shot cinema itu. Artinya diakui dan dari situ juga dia dapat gelar profesor dari Harvard dengan sebuah film yang menurut dia membuat film dokumenter itu harus begini. Dan terbukti diakui sekarang. Dan saat ini semua kamera bergerak semuanya. Gila-gilaan. Alat-alat buat kamera bergerak jumlahnya banyak sekali. Dan terbukti. Itu yang saya sebut dengan inovasi-inovasi pengembangan kreativitas kita dalam melihat sebuah cerita. Kita selalu berpikir dengan Leonard bagaimana cara kita syuting orang ini. Bagaimana caranya bisa tampak seperti ini. Kita selalu berpikir bagaimana cara saya bisa syuting dia begini, begini, begini. Selalu berpikir seperti itu. Kita tidak mau mudah. Kita justru mempersulit untuk syuting orang. Wah, kalau dengan tripod diam aja statis kurang. Harus lebih gila. Pakai tracking. Sampai dekat sekali mukanya. Pakai white lens. Bahkan muka orang itu bisa satu layar gini. Dekat sekali. Itulah yang disebut style. Film independen itu sangat penting. Karena disitulah uji coba-uji coba dilakukan. Treot-treot dilakukan. Sebenarnya kalau Anda ingin melihat perkembangan cara orang membuat film. Bukan cara ya. Style film. Itu lebih enak melihatnya di komunitas independen film. Festival seperti itu. Gitu lah. Kalau di festival-festival yang sudah punya nama dan branded. Itu pasti dia cuma mengejar standarisasi gitu loh. Oh, harus DCP semua yang ikut. Oh, harus 4K semuanya. Harus ini, ini, ini. Tetapi kalau independen. Bahkan orang profesional sekalipun akan tertantang ketika dia membuat film dengan sebuah kamera handphone. Bukan dia membuat film dengan kamera handphone yang penting. Tetapi apa yang dia syuting yang jauh lebih penting.